Hai, kembali lagi denganku, seorang penyelam teknologi AI. Selamat datang kembali di Ryusui Kagaku Channel. Sebelum kita lanjut ke dalam video, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini. Aku membahas topik seputar perkembangan teknologi AI untuk membantu kalian tetap waktu date dengan informasi-informasi terkini. Oke guys, akhirnya kita kembali lagi setelah sekian lama aku nggak upload video. Kali ini kita akan ngebahas Domo AI. Jadi dengan Domo AI ini, kita bisa mengubah video yang awalnya kita sudah punya menjadi atau mengubah style dari video tersebut menjadi style anime, style 3D, atau style-style lainnya. Atau mungkin lebih gampangnya kalian bisa lihat contoh video-video berikut. Nah, di Twitter dari Domo AI sendiri, mereka juga ada beberapa sample ya. Sample video, ini bisa kalian lihat. Tuh, dari video original bisa berubah jadi anime, pixel, TV, anime, ya kan. Ada banyak style. Ada 3D cartoon juga. Di sini ada video dance juga ya. Bisa jadi color illustration untuk stylenya. Dan untuk hasilnya juga lumayan. Nggak terlalu banyak flickering ya. Ini untuk storybook cartoon ya. Style-nya ada banyak. Di sini untuk beberapa sample atau demo dari Domo AI. Dan kemudian kita masuk ke tutorialnya. Jadi gimana cara pakainya? Jadi untuk cara pakainya, kalian harus join ke Discord dari Domo AI. Jadi kalian bisa ke Twitternya Domo AI ya. Ini Twitternya langsung kalian klik server Discord mereka. Nah, setelah kalian bergabung ya ke server Discord mereka. Kalian bisa buka Discord kalian. Dan di sini ada server guide ya. Yang bakal membantu kalian untuk memahami server mereka. Jadi di bagian server guide ini ya. Ada learn about Domo AI. Jadi kita langsung ke sini. Nah, di sini itu kita ada beberapa komen yang bisa kita pakai ya. Jadi ada pertama komen video yang akan mengubah video menjadi video baru dengan style yang berbeda. Kemudian ada komen anime ya. Jadi mengubah gambar menjadi video. Terus ada komen real. Itu mengubah anime menjadi foto real. Terus ada gen ya. Atau untuk generation mengubah kata-kata ya. Menjadi suatu art. Ya, mirip kayak AI art biasa lah. Nah, untuk video kali ini kita bakal fokus ke ini ya. Yang komen video. Jadi mengubah video ke video lainnya dengan style yang berbeda. Nah, untuk ini. Cara menggunakannya. Itu kalian bisa pilih salah satu yang ada di sini. Jadi ada tiga. Ada generate video, generate video dua, dan generate video tiga. Jadi sebagai contoh, misalnya aku pilih yang generate video tiga. Nah, di sini kalian ketikkan slash video. Ya, nanti bakal muncul kayak gini. Kalian klik aja. Nah, di sini kalian bakal diminta untuk memasukkan video. Jadi untuk contoh di sini, aku punya video ini ya. Bentar. Aku punya video tiktok ya. Ada hewek ngedance ini. Tuh, kita bakal pake video ini. Kita drag and drop. Kemudian untuk promnya, itu kalian cukup deskripsikan video kalian. Misal, di sini aku tulis girl dancing. Jadi prom singkat aja. Terus kalian klik enter. Nah, di sini kalian bisa pilih style apa yang ingin kalian gunakan ya. Jadi ada anime V1, V2, V3, Illustration. Jadi sekian ya. Dan untuk contoh hasilnya ya. Ini anime V1, V2, V3 ini kayak apa sih? Itu kalian bisa ke bagian model archive. Nah, di sini ada. Jadi anime V1 itu style-nya bakal kayak gini. Terus mana anime V2? Anime, anime, anime. Ini ada anime V3 kayak gini, anime V2 ini. Jadi kalian bisa lihat-lihat di sini. Kita balik lagi ke generate video 3. Nah, jadi di sini kenapa gak ada semua opsi? Mungkin sebagian opsi itu berbayar ya. Jadi opsi yang bisa kita pakai cuma ini aja yang anime dan ilustrasi. Di sini aku bakal coba yang ilustrasi 3D ya. 3D cartoon style. Terus kalian bisa pilih di sini. Kalian mau hasil dari videonya itu lebih mementingkan video aslinya. Atau lebih mementingkan prom yang kalian berikan. Prom itu yang ini, girl dancing ini. Jadi kalau aku, aku bakal pilih ini ya. Refer to source video. Karena aku mau supaya hasilnya gak banyak berubah dari video aslinya. Kemudian di sini ada durasi ya. Kalau durasinya yang paling pendek ya, 3 detik. Itu pasti prosesnya lebih cepat ya. Apa namanya, keuntungannya. Jadi di sini karena aku mau durasinya yang lama ya. Kita pilih yang paling kanan, 10 detik. Jadi gak apa, kita tunggu ya. Terus kalau udah, kita klik start. Nah, untuk prosesnya sendiri ya. Karena ini gratis juga. Kita gak bisa banyak protes gitu ya. Untuk prosesnya sendiri, itu bakal makan waktu kurang lebih 10 menit. Jadi kita harus tunggu. Oke guys, ternyata setelah aku coba lagi, akunku sudah kena limit. Jadi tadi aku sebelum bikin video ini, aku udah sempat bikin 2 video. Dan itu sebenernya udah menghabiskan saldo gratisku ya. Jadi untuk saldo gratis di sini, itu harganya, eh kita diberikan 100 kredit ya. 100 kredit dan tadi aku udah generate 2 video dan 100 kreditnya udah habis ternyata sekarang. Jadi aku udah gak bisa generate lagi. Dan kalau mau generate lagi, itu kita harus bayar package-package yang mereka sediakan. Tapi biar aku gak mau bazir ya, udah nge-record video ini, aku bakal tetep upload video ini dan kalian juga tetep bisa coba domo.ai. Tapi kalian harus make sure ya, pastikan kalau video yang mau kalian coba bener-bener video yang mau kalian coba. Jadi bener-bener jangan coba-coba gitu. Kayak pakai video yang memang ingin kalian generate gitu ya. Jangan pakai video orang, pakai video kalian sendiri, atau mungkin kalian mau tes pakai video temen gitu kan. Silahkan. Jadi takutnya kalau pakai video orang ya udah free. Ini ya just apa namanya. Saldo free kalian hangus gitu ya kan. Dan sebelum kalian nyoba gitu ya, kalian juga bisa scroll ke atas, kalian cek hasil dari orang lain ya. Hasil dari orang lain, video apa yang mereka coba rubah, dan kalian juga bisa tahu hasil stylenya itu kayak gimana, dan mungkin kalian juga bisa tahu video apa yang sekiranya cocok, dan video apa yang sekiranya kurang cocok untuk dimasukkan ke Domo AI ini. Itu aja guys untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video AI selanjutnya. Thank you.